. Bupati Kuningan Acepurnama terlibat kecelakaan maut di Jalan Sindang Agung, Kuningan, pada Senin, 3 April 2023, mobil yang ditumpanginya, dikendarai oleh UUS, menabrak sejumlah warga. Dua diantaranya tewas di tempat, yakni pasangan suami istri, detik-detik Bupati Kuningan, beberapa saat setelah kejadian, tampak terlihat ekspresi wajahnya yang pucat, mobil Bupati tampak ringsek bagian depannya, menabrak sebuah benda, di samping bawah mobil, tampak sesosok mayat ditutupi kain. Sementara korban lain berada di kolong mobil, seperti diketahui, dalam kasus ini, korban tewas dua orang, yakni pasangan suami istri bernama Jamaluddin dan Ilah, keduanya berusia 39 tahun, keduanya meninggalkan tiga orang anak. Bupati Kuningan berjanji akan membiayai pendidikan tiga orang korban. Yang hari ini terjadi di Kabupaten Kuningan, dimana ada dua warga Kabupaten Kuningan yang tertabrak oleh mobil, dinas yang kami tunggangi. Kejadiannya kurang lebih pukul 13, hampir pukul 2 kalau hitungan saya, ya, karena saya pukul 13.48 saya masih komunikasi dengan teman. Dan pada waktu tadi, begitu Beko melewat yang kita pesan untuk mengatasi Cintikur, lewat saya juga sampaikan, Alhamdulillah tuus, Beko sudah lewat. Nah, nah disitu ketempat kejadian itu paling selang tiga atau sampai lima menit. Dan saya waktu itu juga mungkin ngelenyap, tidur, demikian juga Pak Aju dan saya topik juga sama, tiba-tiba terjadilah itu, sehingga saya tidak paham kewajahnya seperti apa. Kecapan yang ingin disampaikan kepada keluarga Kabupaten. Ya, pas Pak Aju yang berbagi, ini barusan saya tajiah, saya ikut menyelatkan, sampai ke pemakaman, saya menemui keluarganya, bertemu dengan anak-anaknya, dan saya nyatakan turut bel sungkau yang sebesar-besarnya. Dan juga permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, Bapak Aju yang berharga di atas kejadian ini, ya, terganggu atau membuat bidang nyaman, tapi insya Allah tidak ada unsur kesengajaan. Menurut saya lagi, saya secara pribadi atas apapun kejadian juga, Pak Aju Menyampaikan permohonan Bela Sungkau yang setulus-tulusnya, menyampaikan Bela Sungkau yang setulus-tulusnya pada keluarga. Dan karena kami melihat ada tiga anak, dari almarhum, almarhumah, baik yang satu ibu, satu bapak, maupun, satu ibu, apa, anak sambung, semuanya saya berjanji akan ikut membantu diantaranya menyekolahkannya. Itu, insya Allah. Sampai paud, Pak. Insya Allah, sampai mereka itu menjadi anak yang sesuai dengan harapan, almarhumah, almarhumah. Ketiga anak ini usiannya berapa saja, Pak? Ada yang SMA, kelas 1, SMP, dan ada yang masih paud. Kalau almarhum ini bapak dan suami istri? Suami istri. Tapi mereka mungkin masing-masing membawa putra satu-satu dan hasil perkawinan dari keduanya ada salah satu putri. Pak Bupati, ini kan supir. Bagaimana nanti ke depannya, Pak Bupati? Saya rasa, ya ini makanan musibah ya. Setahu saya, saya mengenai UUS itu bukan saja hari ini. hampir saya bergaul dengan dia itu 20 tahun lamanya. Beliau sangat hati-hati. Ya, tapi kalau tadi ada musibah ya bagai-bagai lagi. Semuanya saya serahkan kepada aturan dan peraturan yang berlaku di negeri ini. Terakhir, Pak. Singkatan, Pak. Kedatangan Bapak ke sini untuk... Saya mungkin karena saya ada di dalam kendaraan itu mungkin saya dimintai untuk... dimintai keterangan atas kejadian tersebut. Ada rencana mengangkat anak, Pak, dari para korban? Insya Allah kalau itu berkenaan, saya siap. Pak, kondisi fisik Bapak sendiri sekarang gimana, Pak? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Ada luka atau apa gitu? Enggak. Saya enggak dalam keadaan luka walaupun tadi begitu kejadian saya merasa ada guncangan yang sangat hebat. Dan sempat shock ya, Pak? Enggak. Saya langsung ikut mengatur, Pak. Enggak, terima kasih. Berarti sempat ikut. Apa, 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 apa. Oh, ikut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.